Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel forget ya teman-teman kali ini infogadget tidak akan berbagi tutorial servisannya teman-teman kali ini infogadget akan berbagi tutorial unboxing dan buka paket ya buka paket pompa ban ya teman-teman pompa ban elektrik ini saya beli di marketplace online ya teman-teman ini berguna keadaan darurat jika ban mobil kita kempes ini ya bentuknya teman-teman bisa dilihat ya bodinya enggak terlalu besar tapi manfaatnya sungguh luar biasa ya teman-teman kita buka ya bareng-bareng teman-teman ini dia si pompa elektriknya ini bisa menggunakan converter adapter juga yang ada soket Lighternya dan juga bisa langsung ke soket Lighter mobil ya ini ini dia ya teman-teman cukup simple dan praktis bisa dilihat ini adalah yang tipe digital ada yang tipe analognya juga ini saya beli di market flash online sekitar 175 ya lagi flash sale ya teman-teman oke kita akan coba langsung praktekkan di sebuah mobil ya adaptornya tapi kita akan memompak Hai ban motor ya karena ban mobilnya udah kencang kita ban motor yang kempes ya teman-teman oke kita buka 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 mobilnya dulu kita nyalakan ya teman-teman untuk mobilnya sudah menyala ya Hai sudah menyala ya mobilnya Hai eh langsung kita Hai jadi kita coba Hai ke soket Lighternya kita buka ya teman-teman Hai ini masih terbungkus plastik ini dia tampilannya ini on-off nya ya teman-teman kita off kan dulu Hai nah ini dia soket ke ban motor teban mobil Hai dan ini dia untuk Hai mailnya ya untuk ke soket Lighternya non-off ya Hai kita putar lalu kita colokan ke socket like ternyata yang ke female-nya colokan saja Hai pastikan masuk ya teman-teman Oke kita langsung ke motornya dan ini udah langsung menyala dulu ya tanpa memompa ya teman-teman ini off tapi menyala LED nya untuk kita set dulu nanti berapa bar P atau PS Iya kita tinggal setting saja ini untuk plusnya untuk angkanya nambah angkanya nah 2,5 ada situ ada bar ada PSI ya untuk ke tekanan bannya ini ban motornya ban motornya kempes ini teman-teman teman-teman kita akan isi Ayo kita tancapkan Hai tak tekuk Oh ya seperti ini kita set angkanya ya ini udah 2,5 Hai tekanan motor ya berapa ya teman-teman bisa info ya di sini saya set 2,5 aja bawaannya nah ini pimpi pilihannya R itu pilihannya PSI PSI atau bar nya Hai mungkin tidak terlalu jelas ya teman-teman Hai cuma ambil ke itunya Kak nah buku petunjuknya Hai tak bisa lihat tampilannya ini angkanya masih nol ya kita setting setting dulu sebelum kita nanti tekan tombol on ya untuk memompa kita cari dulu eh buku petunjuknya biasanya ada buku petunjuknya yang kecil Hai nah ini dia ada teman-teman jadi teman-teman bisa pelajari di buku manualnya disitu terlihat Hai jelas sih teman-teman jika teman-teman membelinya pasti ada dapat ya Hai situ tertera Hai caranya Hai eh untuk ban motor ya ada 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 ukurannya sih teman-teman nanti teman-teman bisa Hai eh lihat aja ininya apa sih namanya ketika udah kencang ya udah wajah Hai kita set di 2,5 sih biasanya saya nih 2,5 Hai bar apa PSI ya saya Hai lupa ini 2,5 bar Hai nah ini nol ya balik lagi nol karena kita belum setting atau belum kita on kan Hai saklar nya nanti dia akan naik angkanya teman-teman ketika kita on kan Hai ini masih kita setting setting Oke Hai kita on kan ya teman-teman Hai nah bunyi ya teman-teman Hai ini tahapan pengisiannya ya teman-teman tuh angkanya naik tuh sampai menekati yang kita setting jika kita setting 1,5 bar yang nanti akan berhenti di 1,5 jika 2,5 bar kita akan berhenti di angka 2,5 di sini saya tidak sampai 2,5 bar langsung saya matikan ya teman-teman ya sesuai kencangnya banyak aja terasa sudah kencangnya sudah selesai dimatikan udah ngisi teman-teman lagi ngisi ini teman-teman sudah saya rasa cukup kita matikan saja ya kita konten saklar ini offkan saklarnya itu di angka dua sudah kita matikan ya teman-teman kebawah sudah matikan kita cabut dirasa sudah kencang ya teman-teman Hai ini sangat bermanfaat sekali ya teman-teman bagi kita yang mempunyai kendaraan Hai Oke kita unboxing setelah dicoba pemakaiannya teman-teman apa saja sih yang kita dapatkan ya teman-teman ini bentuknya sangat-sangat baguslah teman-teman menurut saya ya jika teman-teman butuhkan ini adalah pentilnya ya soket pentil ada yang buat ban ya Hai buat ban buat bola maksud saya ya bermanfaatlah teman-teman kita dapat tiga ya lalu ini puku petunjuknya ya teman-teman user manualnya ya bisa dibaca ya teman-teman disitu nih Hai lednya ya digitalnya itu di situ ada wadnya berapa wadnya teman-teman Hai 120 watt 10 ampere 12 volt di tegangan-tegangan nya teman-teman di teman-teman bisa menggunakan adaptor Hai yang ada soket lighternya bisa langsung ke listrik ya tidak harus ke aki mobil Hai ini Hai kardusnya Oke teman-teman jika video ini bermanfaat jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan share like-nya sampai berjumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh like-nya